Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini gua mencoba bermain Jojo Blocks ya kalian banyak banget yang request main game ini jadi gue bingung banget sih game Jojo itu banyak banget loh ada Jojo Blocks ada Project Jojo lalu ada apa lagi tuh Bizarre Adventure ya yang namanya Bizarre Bizarre itu ada dua gitu gue sempet bingung gitu kan ini gak tau dimana yang bagusnya gue coba satu-satu deh ya gue udah coba yang kemarin yang Project Jojo itu gue live ya kalau menurut gue sih lumayan sih cuman gak tau sih ada yang ngebosen menurut gue ya cuman mungkin memang gue mainnya baru sebentar apa-apa gitu ya karena memang kalau menurut gue sih bosen banget gitu karena musuhnya gak nyerang balik gitu dummy nya itu Dummy nya ya ya dummy gitu kita cuman pukul-pukulin dummy gitu doang ya kalau kayak ini kan ini ini seru nih kita kayak kayak block space gitulah nyerang-nyerang musuh lah ini gue udah baru main kemarin sih sebenernya dan ini gue udah level 51 dan gue udah ngerti beberapa sih kayak ini nge-spawnnya 20 menit sekali ya kan errornya 20 menit sekali lalu ada apa tuh kemarin ya ribet arrow kalau nggak salah itu gua belum berada apa sih cuman ada kayak notifikasinya bagus ini game jadi semua orang punya kesempatan untuk mendapatkan stand gitu loh karena stand itu nge-spawnnya tuh di tempat-tempat ini doang gitu kan iya nggak sih apa salah ya nggak tau deh kemen sih infonya dari si Ice Ice itu dia bilangnya nge-spawnnya cuman di daerah-daerah sini doang ya tapi gua belum pernah nemu sih cuman ya mereka nemu terus mereka kasih gua salah satunya ini ya si Killer Queen gua nggak tau nih gua nggak pernah nonton Jojo temen-temen jadi gua nggak begitu mengerti gitu Killer Queen jago apa enggak tapi kalau gua lihat dari rarity nya sih epic ya temen-temen gua juga punya yang golden experience nih ini juga epic nih sama crazy diamond gua nggak tau sih mana yang harus gua pake duluan karena ini naikinnya satu-satu ya mirip banget sama block space gitu setiap stand itu punya level-levelnya sendiri ya jadi mirip banget sama masternya di block space ya dan sekarang gua lagi pake ini karena ini satu-satunya yang punya serangan kalo crazy diamond gua belum naikin sampe ada serangan ya kalo ini udah punya tuh level satu aja udah punya ya Killer Punch kalo golden experience gua kira bisa nge-heal gua kan ternyata nggak bisa gitu ya yaudahlah jadi gua pake Killer Queen dulu ya gua nggak tau sih ini bagus atau nggak kalo kata yang pemain ngasih gua sih dibilang OP ya gua nggak mengerti sih OP apanya mungkin skill-skill kayak bom atau sheer heartnya mungkin ya OP ya gua nggak tau sih gua belum coba gua mau liat-liat ungu sih sebenernya ini ada requiem segala macemnya apa sih temen-temen gua nggak ngerti dah requiemnya apa ya temen-temen kalo kalian ada yang ngerti itu kalian pasti ngerti sih kalo kalian main ya kalian coba jelasin ke gua deh karena gua bener-bener nggak ngerti ini requiem cuman kayak kayak ya ada efeknya gitu doang kalo ini magician red kalo di yang stand biasa orang merah ini kayak ada ungu-ungu gitu gua nggak tau sih apa jadi lebih kuat atau skill berbeda atau apa gitu gua bingung dan dia nggak bisa dibeli gitu nggak bisa beli nih gimana dapetin nih coba ngedrop atau apa gitu anjir gua bener-bener nggak ngerti apa-apa cuman ya apa dah gua nggak ngerti apa-apa gitu ini karena standnya ada dua gitu berarti ya ada stand yang yang killer queen biasa ada yang killer queen requiem nah gua nggak begitu ngerti nih gimana cara ngedapetin yang requiem itu karena beberapa kayak tadi tuh nggak bisa didapetin pake robux dan tidak bisa didapetin dengan yen nah gua bingung deh tuh gimana maksudnya apakah kita dapetin stand gitu itu rare banget atau gimana gitu coba bantu gua ya temen-temen karena gua nggak ngerti sama sekali ini oh iya by the way ini servernya si ice ya gua pinjem punya dia karena robux gua nggak cukup sih kalo gua mau beli lagi kemarin abis beli yang blocks piece server pfb block piece udah abis gitu kan gua mesti beli lagi nanti deh ya sekarang kita mau ngapain ya gua nggak ngerti nah itu dia tuh orangnya si ice kita tanya lah ya ke dia requiem apaan sih gua 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 nggak tau sama sekali soalnya oh iya temen-temen kalau kalian tau kodenya yang bisa gua pake kasih tau aja juga sekalian di komen ya karena gua nggak tau sih kodenya apa aja ya atau ada kode untuk dua kali xp atau gimana gitu oh ya by the way dojo blocks nya lagi ada event gitu ya temen-temen kayaknya dua kali xp sama dua kali yen deh karena lihat tuh jual gue udah 300 ribu cuy dan level gue udah 51 padahal baru nyampe satu hari malah tunggu beberapa jam kok itu pun gua dibantuin sih sebenernya nggak sendirian ya dibantuin sama dia nih gua nggak tau nih dia udah OP kayaknya tuh tapi standnya ek3 iya cuy ek3 tuh common anjir 90 ribu nah ini magician red yang tadi ya yang ada requiem nya lalu ada cuy anjir ini keren banget nih temen-temen ini apa nih punya kekuatan listrik atau gimana nah ini crash diamond gua juga punya silver chariot gua nggak tau gua nggak ngerti semua ini temen-temen ini gua yakin pasti mereka punya kekuatan sendiri-sendiri sih cuman kayaknya gua mesti nonton anime nya deh biar gua ngerti ya kayaknya nggak sih ini aja nggak bisa dibeli pake yen loh belinya masih pake robux king crimson oh ini bisa nih king crimson apa nih babi kacek oh kacek tuh ini king crimson hmmm si moon wow standnya cukup banyak ya dan gua tidak mengerti sama sekali mereka ngapain aja gitu gua nggak ngerti hahaha ada gua nggak ngerti nih gua mesti nonton dulu temen-temen kita coba ke ice island deh coba untuk leveling lagi sampai ngedapetin ini ya si bom killer queen bomb ini gua mau lihat kenapa orang bilang ini tuh OP gitu gua pengen tau oke ini udah sampai di ice island gua nggak tau disini max itu level berapa ya temen-temen karena di tempat-tempat kayak ginian cuman sampai 150 ya yang artinya ya sebentar lagi eh nggak sih tadi ada kayak ada 250 deh tempat sana ya ini ada deh gua nggak tau sih 1000 mungkin ya atau berapa gitu kita coba lah ya bunuhnya ini gampang sih gua udah sering kok dari kemarin tuh killer queen cukup sakit temen-temen mukulinnya ya gua demen sih 63an cuman disini nggak bisa ngeblok atau apa gitu gue sakit bener ini hamon gua masih level 14 ya lucu gak guys menurut kalian gua harus naikin hamon ini gak sih sampai hamon heal gua nggak tau nih healnya nih worth it apa enggak kalau worth it ya lumayan sih ya cuman ini ngehealnya juga lumayan cepet sih regennya cepet ya jadi sebenernya gua nggak butuh-butuh heal banget sih cuman gua nggak tau itu worth it apa enggak temen-temen kalian komen lah ya kalau kalian udah ada yang pake hamon itu hamon langsung dapet sih pertama kali kalau gua liat di shop tadi tuh ada kombat juga ya hamon apa gitu hamon requiem kalau nggak salah duh gua nggak ngerti deh requiem itu dia ngeupgrade skill atau ngeupgrade damage atau apa gitu kalau ngeupgrade skill sih ya bagus banget ya tanesan aja gitu belinya masih pake robux oke temen-temen ini udah level 30 kita coba pake yang bom ini ya gimana cara pake ini eh kapan tuh nggak ngerti gua kenapa tuh meledak nggak ngerti gua coba bom oh what the sakit juga cuy yang bom ini gila pantasannya OP kalian liat damage nya dah ini bisa di deretin gitu nggak ya wah kalau bisa sih OP banget nih kita coba lah ya OP cuy bisa nggak ya ah nggak bisa temen-temen ini kayak granat gitu ya boom tuh kalau kena dia nggak demek dan itu area lumayan gede loh kena tuh dia tuh arusan oh ada event apa tuh Project Jojo oke nanti kita main Project Jojo oke temen-temen sampai disini dulu video kita kali ini ya ewe tunggu tunggu sebentar ini clerkin gua punya efek-efek warna ungu gini ini mau berubah jadi requiem atau apa nih gua nggak ngerti aduh requiem tuh apa sih si Ice nggak ngejawab lagi ya kalau kalian tau komen di bawah ya temen-temen ya gua nggak ngerti sama sekali requiem tuh apaan oke terima kasih temen-temen sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga share ke temen-temen kalian ya supaya channel kita semangin berkembang I'll see you guys in the next video bye-bye bye-bye